20% dari berat badannya sendiri Rob ini lahir di salah satu kebun binatang yang ada di Indonesia Nah Baliber Park memiliki hubungan kerjasama pertukaran satwa dengan kebun binatang yang merawat Rob Kemudian kami menukar Rob dengan dua pelikan Australia kami sekitar 4 tahun yang lalu Yang membuat kami sedih adalah ketika Rob datang ke sini Dia sama sekali tidak bisa terbang Namun pelatih burung kami melatih Rob dengan keras agar Rob mampu terbang Nah sekarang Rob sudah mampu terbang meskipun pada jarak yang masih dekat Oke, his name is Rob, our white back culture The white back culture mainly feed on carrion They can feed up to 20%